Saudara Senin besok untuk kali pertama sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua akan menggambungkan tiga terdakwa, yakni Richard Eliezer yang merupakan penguat fakta dengan Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Meski Majelis Hakim sudah memutuskan agenda sidang Senin esok mengundang sejumlah tanya. Sebab meski saksi yang dihadirkan sama, peran mereka berbeda terhadap masing-masing terdakwa. Jadi minggu depan kita akan sidang dua kali, yaitu hari Senin dan hari Rabu. Hari Senin bergabung dengan Eliezer, terus hari Rabu, kemudian Ricky dan Kuat akan diperiksa dengan keterangan saksi yang sudah terlewatkan, yaitu para ajudan dan ART yang bekerja di rumah saudara FS. Keputusan Majelis Hakim ini diketok palu pada Rabu 2 November 2022, selesai keluarga Yosua bersaksi untuk terdakwa Kuat Maruf dan Ricky Rizal. Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, Senin esok Majelis Hakim memutuskan menggabung sidang tiga terdakwa sekaligus, yaitu terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Namun, rencana ini disoroti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Menurut LPSK, seharusnya sebagai justis kolaborator, sidang Eliezer digelar terpisah. Tetapi, LPSK yakin Hakim punya pertimbangan lain dalam menggabungkan sidang. Apakah sebagai bagian dari menguji keterangan Eliezer sebagai penguak fakta atau bukan? Sebaiknya dipisah, tetapi kami juga sepenuhnya kita nggak bisa mekomentari atau ikut campur pada urusan persidangan. Jadi kita serahkan pada Majelis Hakim. Ya, tersebut saya sampaikan mungkin ada agenda tersendiri, ada rencana tersendiri di Majelis Hakim untuk mendapatkan atau menguji dari keterangan-terangan saksi yang ada itu dengan adanya berada E, Ricky, dan kuat dalam satu pemeriksaan untuk dapat menguji di antara mereka itu mana yang layak dipercaya. Rencana penggabungan terdakwa juga mengundang tanya mantan Hakim yang juga pakar hukum pidana, Asep Iwan Iryawan. Sebab, meski saksi yang dihadirkan sama, tetapi peran mereka berbeda terhadap masing-masing terdakwa. Saya mengerti maksudnya Majelis, ini saksi ini berlaku untuk tiga orang ini, maka sekaligus. Tapi kan beda perannya, memang isinya sama, tapi perannya berbeda. Ketika peran berbeda, maka setiap awal berkali-kali kan di kompas diingatkan. Pertanyaan tuh harus ada relevansinya, ada signifansinya, ini di mana ketika peran E, peran KM, peran R sebagai terdakwa saksi itu taunya. Kan pasti saksi ini berbeda taunya untuk KM, R, R sama... Mantan Hakim MA, Gayus Lunggun menilai, konfrontasi antar saksi atau terdakwa tidak lazim dilakukan di meja hijau. Tetapi, Majelis Hakim punya hak yang luas untuk menemukan kebenaran yang material. Atau seperti apa, Prof? Kasus yang menyangkut banyak sekali orang, saksi, juga jaksanya lebih dari 30. Ini merupakan satu sidang yang berat, tentunya Hakim mempunyai kebijakan yang baru sebagai kebijaksanaan yang tidak biasa tadi. Ini hak Hakim, tentu Hakim mempunyai kepentingan yang real untuk ini, kepentingan yang jelas untuk ini. Senin esok, jaksa akan menghadirkan sejumlah saksi mulai dari asisten rumah tangga Sambo di Jalan Saguling, Sopir Verdi Sambo, hingga beberapa saksi lain yang merupakan orang-orang dekat Verdi Sambo. Publik tentu menanti apakah pertimbangan yang diambil Majelis Hakim akan mengungkap fakta lain di persidangan. Tim Liputan Kompas TV